Halo semuanya, sesuai judul, kali ini aku mau ngomongin tentang beberapa tanda kita berisiko bakal selamanya miskin, selamanya sengsara, dan gak maju-maju. Kalau kalian punya tanda-tanda ini, kalian mesti hati-hati deh dan mulai perbaiki diri. Oke, let's go, kita bahas. Tanda yang pertama, gak punya visi atau tujuan hidup. Banyak banget orang yang hidupnya tuh hanya mengalir tanpa arah yang jelas. Mereka gak tahu apa yang ingin dicapai dalam hidup, termasuk soal keuangan. Padahal, punya visi dan tujuan yang jelas, termasuk dalam hal finansial, itu penting banget loh. Misalnya, kalau kalian punya tujuan ingin beli rumah di umur 30, atau mau pensiun dengan nyaman di umur 50 atau 55, maka kalian akan lebih termotivasi untuk menabung dan investasi. Kalau kalian gak punya tujuan seperti ini, kalian bakal cenderung lebih gampang tergoda untuk ngabisin uang buat hal-hal yang gak penting. Katakanlah misalnya ada dua orang yang sama-sama berusia 25 tahun dan berpenghasilan 7 juta per bulan. Orang yang pertama, sebut aja si A, dia gak punya tujuan finansial yang jelas. Dia cuma hidup untuk hari ini dan gak mikirin masa depannya mau kayak gimana. Setiap bulan, gajinya habis untuk nongkrong di kafe, beli gadget baru, atau liburan. Sementara si orang yang kedua, si B, dia punya tujuan yang jelas. Dia pengen punya dana darurat 30 juta dalam waktu 2 tahun dan beli rumah dalam waktu 5 tahun. Karena punya tujuan ini, si B mulai nabung, menyusun anggaran, dan berinvestasi. Hasilnya, di usia 30 tahun, si B udah punya rumah dan stabil secara finansial. Sementara si A masih hidup dari gaji ke gaji, gak punya aset yang jelas. Dan dia kebingungan ketika ada kebutuhan mendesak. Survei dari Bank Indonesia atau BI menunjukkan bahwa kebanyakan anak muda di Indonesia tuh gak punya perencanaan keuangan jangka panjang. Dan ini berpotensi membuat mereka rentan secara finansial di masa depan. Next, tanda yang kedua. Menunda pekerjaan atau tindakan. Menunda hal penting dalam hidup, terutama yang berkaitan dengan keuangan, bisa berakibat fatal. Misalnya, kalian tahu bahwa penting untuk bikin anggaran keuangan atau mulai menabung. Tapi kalian selalu berpikir, ah ntar aja deh, masih ada waktu. Kebiasaan ini bisa bikin kalian kehilangan banyak peluang untuk mengelola uang dengan lebih bijak. Ketika kalian terus menerus menunda, waktu berjalan tanpa kalian sadari. Uang yang seharusnya bisa kalian tabung atau investasikan, jadi terbuang percuma. Dan semakin lama kalian menunda, semakin besar kesulitan yang kalian hadapi di kemudian hari. Misalkan, kalian nih masih berusia 25 tahun dan punya penghasil 6 juta per bulan. Teman-teman kalian udah mulai nabung dan investasi, tapi kalian merasa bahwa kalian masih muda, jadi bisa nyantai dulu. Setiap kali ada niat untuk mulai menabung atau bikin budgeting, kalian menundanya dengan alasan bulan depan aja, bulan depan aja. Dan 5 tahun berlalu, tiba-tiba ada pandemi atau krisis ekonomi yang bikin kalian kehilangan pekerjaan. Karena selama ini kalian gak punya tabungan ataupun investasi, kalian jadi harus ngutang untuk bertahan hidup. Di sisi lain, teman-teman kalian yang udah pada mulai nabung sejak dini, masih bisa bertahan karena mereka udah punya dana darurat atau investasi yang bisa mereka pake. Survei dari OECD menunjukkan bahwa anak muda di Indonesia cenderung menunda perencanaan keuangan hingga mereka merasa udah dewasa, dalam tanda kutip. Padahal, waktu terbaik untuk memulai adalah sedini mungkin, guys. Lanjut, tanda yang ketiga, borong gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif tuh adalah ketika seseorang terus-menerus menggunakan uangnya untuk hal-hal yang gak terlalu penting atau gak punya nilai jangka panjang. Misal kayak belanja barang-barang branded, sering nongkrong di kafe yang mahal, atau upgrade gadget meskipun yang lama masih bisa berfungsi. Semua ini bikin uang habis tanpa sisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Kalau kita terus-menerus melakukan ini, akhirnya gaji kita cuma numpang lewat aja. Begitu akhir bulan datang, uang udah habis, dan kita gak punya apa-apa untuk ditabung. Lama-kelamaan, pola ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran hidup dari gaji ke gaji tanpa punya aset atau cadangan untuk masa depan kita. Misalnya, buat kalian yang kerjanya di sebuah perusahaan dengan gaji 8 juta rupiah per bulan, setiap kali gajian, kalian langsung deh pergi nongkrong di kafe-kafe yang hits, beli sepatu atau pakaian branded, dan setiap tahun selalu beli iPhone baru atau gadget terbaru. Awalnya, semua ini terasa menyenangkan karena bikin kalian kelihatan mewah di mata teman-teman kalian. Tapi, begitu ada kebutuhan mendadak, misalnya kendaraan kalian rusak atau ada masalah kesehatan, kalian bingung karena gak ada uang cadangan. Survei dari Financial Times tahun 2021 menemukan bahwa sekitar 60% anak muda di Indonesia lebih suka menggunakan uang mereka untuk pengalaman seperti nongkrong dan liburan daripada menabung. Akibatnya, banyak dari mereka yang gak punya dana darurat dan kalau ada masalah finansial mendadak, mereka terpaksa berhutang. Dan lebih parah lagi, kalau kalian terbiasa hidup konsumtif, kalian mungkin cenderung pakai kartu kredit atau ambil cicilan untuk barang-barang yang gak benar-benar penting. Akhirnya, utang kalian menumpuk dan kalian terjebak dalam siklus utang yang semakin sulit untuk dilepaskan. Next, tanda yang keempat, mengabaikan pendidikan dan keterampilan. Di zaman sekarang, teknologi dan pasar kerja berkembang sangat pesat ya. Kalau kita gak mau mengembangkan keterampilan baru atau memperbarui pengetahuan kita, kita pasti bakal ketinggalan. Banyak orang berpikir bahwa setelah lulus kuliah, mereka cukup kerja dengan keterampilan yang mereka punya. Padahal, dunia kerja terus berubah dan keterampilan yang relevan saat ini bisa jadi gak relevan lagi dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kalian mengabaikan pendidikan dan keterampilan, pada akhirnya kalian bakal sulit bersaing di pasar kerja. Apalagi dengan munculnya teknologi baru zaman sekarang kayak otomatisasi dan AI. Semakin terbatas keterampilan yang kalian punya, semakin sedikit peluang yang tersedia buat kalian. Dan kalau kalian gak bisa beradaptasi, besar kemungkinan kalian bakal terjebak di posisi atau pekerjaan yang gajinya gak berkembang. Misalnya, kalian bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan dengan penghasilan 5 juta per bulan. Setiap hari, pekerjaan kalian hanya memasukkan data ke sistem komputer. Kalian merasa ini udah cukup, jadi kalian gak tertarik untuk belajar keterampilan baru, kayak coding, manajemen proyek, atau bahasa asing misalnya. Beberapa tahun berlalu, teknologi berkembang, dan pekerjaan kalian digantikan oleh software otomatis. Karena selama ini kalian gak pernah belajar hal baru, kalian jadi kesulitan mencari pekerjaan baru yang gajinya setara atau lebih tinggi. Menurut data dari World Economic Forum, sekitar 50% pekerja di seluruh dunia itu perlu melakukan reskilling atau mengembangkan keterampilan baru pada tahun 2025 akibat perkembangan teknologi dan perubahan dalam dunia kerja. Kalau di Indonesia, ini berarti banyak pekerjaan yang dulunya aman bakal terancam oleh otomatisasi atau pengembangan teknologi. Jadi, kalau kalian gak mengembangkan keterampilan baru, kalian mungkin ketinggalan dalam persaingan kerja, guys. Next, tanda yang kelima, gak punya disiplin finansial. Disiplin finansial itu ibarat fondasi untuk kesehatan keuangan kita. Kalau kita gak bisa disiplin mengatur uang, otomatis kita bakal susah untuk punya tabungan, untuk punya dana darurat, atau bahkan untuk berinvestasi. Ini juga yang bikin banyak orang hidup dari gaji ke gaji, alias uang habis sebelum bulan selesai. Tanpa disiplin, kita bakal cenderung belanja impulsif atau boros untuk hal-hal yang gak penting. Misalnya, buat kalian nih yang gak punya dana darurat. Dana darurat itu penting banget loh, buat jaga-jaga kalau tiba-tiba kalian kena musibah, atau ada pengeluaran gak terduga, pengeluaran yang diluar prediksi, yang mendadak. Biasanya, orang-orang yang hidup tanpa disiplin keuangan gak mikir jauh sampai situ. Kalian merasa aman-aman aja selama masih bisa gajian setiap bulan. Padahal, kalau kalian gak punya dana darurat, begitu kalian kena PHK, atau sakit, atau ada kejadian mendadak lainnya, kalian bakal langsung kelimpungan. Anggaplah kalian baru bekerja dengan gaji 6 juta per bulan. Setiap bulan kalian habisin uang itu untuk nongkrong, untuk beli pakaian baru, atau ikutan trend gadget terbaru. Gak terasa, uang kalian itu habis sebelum sempat ditabung. Apalagi buat ditabung ke dana darurat. Suatu hari, kalian tiba-tiba jatuh sakit, dan butuh biaya rumah sakit, 2 juta gitu ya, katakanlah misalnya. Nah, karena gak ada tabungan, kalian terpaksa ngutang ke temen, atau ke keluarga, atau pakai kartu kredit, atau pinjol, yang bunganya tinggi. Data dari Bank Indonesia, menunjukkan bahwa sekitar 70% orang Indonesia tuh gak punya dana darurat. Artinya, mayoritas dari kita gak siap menghadapi situasi darurat, yang seringkali berujung pada masalah keuangan yang lebih besar, seperti utang yang menumpuk. Selama pandemi COVID-19, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, tanpa ada persiapan finansial. Mereka yang sebelumnya hidup dari gaji ke gaji, langsung kesulitan bertahan hidup. Orang-orang yang gak punya dana darurat, akhirnya terpaksa ngejual aset, atau bahkan sampai ngutang, hanya untuk menutupi kebutuhan dasar. Next, tanda yang keenam, bergantung pada orang lain. Kebiasaan bergantung pada orang lain, baik itu keluarga, atau pasangan, atau teman, untuk urusan finansial, bisa membuat kita malas untuk belajar mandiri, dan mengelola keuangan dengan bijak. Ketika kita selalu merasa ada safety net atau penolong, kita cenderung gak mempersiapkan diri dengan baik. Kita jadi gak termotivasi untuk bekerja lebih keras, untuk menabung, atau berinvestasi, karena kita merasa selalu bisa mengandalkan orang lain. Misalnya, kalian terbiasa minta uang tambahan ke orang tua setiap kali uang bulanan kalian habis. Ketika ada pengeluaran mendadak, kalian gak pernah mikirin untuk menyisihkan uang dari awal bulan, karena tahu orang tua kalian bakal selalu ngebantu. Lama-kelamaan, kalian jadi terbiasa hidup tanpa rasa tanggung jawab penuh terhadap keuangan kalian sendiri. Ini yang banyak dialami oleh anak-anak muda di Indonesia ya, yang masih tinggal sama orang tua, dan mengandalkan orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan setelah mulai bekerja. Menurut survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 20% anak muda di Indonesia masih tinggal dengan orang tua, hingga usia 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan finansial seringkali terjadi, yang pada akhirnya membuat seseorang kesulitan untuk mandiri dan mengelola uang dengan bijak. Menurut sebuah studi dari OECD, sekitar 50% generasi muda di Indonesia masih mengandalkan bantuan finansial dari keluarga, bahkan setelah mereka bekerja. Ketergantungan ini bisa menghambat perkembangan finansial, karena orang yang selalu dibantu, jadi kurang memiliki motivasi untuk menyusun rencana keuangan sendiri. Lanjut, tanda yang ketujuh, yaitu terlalu takut mengambil risiko. Banyak orang, termasuk anak muda, seringkali terlalu takut untuk ambil risiko dalam hal finansial. Contoh paling umum adalah takut untuk mulai investasi. Banyak dari kita yang khawatir uang kita bakal hilang, atau kita nggak punya pengetahuan yang cukup. Akhirnya, kita lebih memilih cara yang aman, misalnya cuma nabung di bank, tanpa opsi lain yang bisa bikin uang kita berkembang lebih cepat, kayak investasi saham, reksadana, atau emas. Padahal, kalau kita cuma menabung, uang kita bakal kalah sama inflasi. Bayangin, uang 10 juta yang kalian tabung 5 tahun lalu, sekarang nilainya jauh lebih kecil karena harga barang-barang terus naik. Kalau kalian nggak berani ambil risiko, kalian bakal ketinggalan secara finansial. Misalkan, kalian punya 1 juta yang udah kalian tabung selama setahun. Teman-teman kalian mulai investasi di reksadana atau di saham, tapi kalian takut karena nggak mau uang kalian hilang. Kalian mikirnya, mending yang aman-aman aja deh nabung di bank yang pasti-pasti aja. Akhirnya, 5 tahun berlalu, uang yang kalian simpan masih tetap 1 juta, tapi teman-teman kalian yang investasi bisa menghasilkan uang tambahan karena nilai investasi mereka naik seiring waktu. Menurut survei dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia di tahun 2021 hanya sekitar 38 persen. Artinya, banyak dari kita yang masih ragu untuk ambil keputusan finansial yang lebih berani kayak investasi karena kita takut atau merasa kurang informasi. Padahal data dari IDX atau Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa return investasi saham dalam 10 tahun terakhir bisa mencapai rata-rata 10-12 persen per tahun, jauh lebih besar dibandingkan hanya menabung di bank. Jadi, terlalu takut untuk mengambil risiko malah membuat kita kehilangan peluang untuk uang kita bisa berkembang. Risiko itu penting, tapi yang lebih penting adalah paham cara mengelola risikonya. Misalnya dengan belajar investasi secara bertahap atau mulai dari instrumen yang lebih aman seperti reksadana pasar uang. Lanjut, tanda yang ke delapan, tidak peduli dengan kesehatan. Banyak orang, apalagi anak muda yang merasa bahwa mereka masih sehat, masih kuat, dan nggak butuh asuransi kesehatan. Mereka mikirnya, ah aku masih muda kok, jarang sakit, asuransi itu buat orang tua aja. Tapi kenyataannya, siapapun bisa sakit kapan aja, sakit itu nggak kenal usia, nggak kenal waktu. Kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, di saat ada masalah kesehatan yang serius, biaya yang harus kita keluarkan bisa jadi sangat besar. Ini seringkali bikin kita terjebak dalam utang atau keuangan yang buruk. Katakanlah, misalnya kalian yang berusia 25 tahun, sering nongkrong, jarang olahraga, dan kalian merasa masih sehat-sehat aja. Suatu hari kalian tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tagihan rumah sakitnya mencapai 10 juta, misalnya gitu ya. Karena kalian nggak punya asuransi kesehatan dan nggak ada dana darurat, kalian terpaksa deh ngutang ke temen atau pakai kartu kredit atau bahkan pakai pinjol untuk bayar tagihan tersebut. Akhirnya, kalian jadi stres sendiri karena harus mikirin cara bayar utang gimana, padahal ini bisa dihindari kalau kalian punya asuransi kesehatan dari awal. Menurut data dari BPJS Kesehatan, sekitar 38 persen masyarakat Indonesia masih belum terlindungi oleh asuransi kesehatan, baik BPJS maupun swasta. Padahal, biaya kesehatan terus naik setiap tahun. Misalnya, biaya rawat inap di rumah sakit bisa mencapai 500 ribu sampai 1 juta per malam. Kalau kita nggak siap dengan asuransi, biaya kesehatan ini bisa menghancurkan keuangan kita dalam sekejap, guys. Jadi, asuransi kesehatan itu penting bukan cuma buat orang tua aja, tapi juga buat kalian yang masih muda. Karena dengan asuransi, kita bisa terlindungi dari pengeluaran besar yang nggak terduga dan bisa fokus menyisihkan uang untuk hal-hal lain seperti investasi atau tujuan jangka panjang lainnya. Next, tanda ke sembilan, tidak membuat anggaran atau rencana keuangan. Banyak dari kita yang masih berpikiran bahwa bikin anggaran atau rencana keuangan itu ribet atau nggak penting. Kita merasa udah cukup tahu kira-kira berapa uang yang bisa kita pakai setiap bulan, tapi kenyataannya, tanpa anggaran yang jelas, kita nggak akan tahu kemana perginya uang kita. Ini salah satu penyebab kenapa ada banyak orang yang kesulitan menabung dan nggak punya investasi. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu seberapa besar pengeluaran dan berapa yang bisa kita sisihkan. Misalnya, kalian baru mulai kerja nih dan punya gaji 6 juta rupiah per bulan. Tanpa anggaran, setiap bulan kalian belanja keperluan harian, nongkrong, atau beli barang yang kalian suka, lalu tiba-tiba uang kalian habis sebelum tanggal gajian berikutnya. Ayo, siapa yang masih ngalamin hal ini? Kalian merasa bahwa menabung itu nanti aja setelah semua kebutuhan terpenuhi. Tapi, karena nggak pernah bikin rencana, uang kalian selalu habis dan nggak ada yang tersisa untuk bisa ditabung atau diinvestasikan. Data dari Financial Planning Association atau FPA menunjukkan bahwa orang yang punya rencana keuangan cenderung lebih aman secara finansial dibanding mereka yang nggak punya. Sebuah survei dari BPS juga menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 orang yang benar-benar punya rencana keuangan. Akibatnya apa? Banyak dari kita yang kesulitan menghadapi kondisi keuangan darurat, apalagi untuk menyiapkan investasi jangka panjang. Jadi ya, membuat anggaran itu penting. Dengan anggaran, kita bisa tahu ke mana uang kita pergi dan seberapa banyak yang bisa kita sisihkan atau kita simpan. mulailah dengan membagi pengeluaran berdasarkan kebutuhan, tabungan, dan investasi. Misalnya, alokasikan 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan, dan 30% untuk keperluan lain-lain atau hiburan. Dengan cara ini, kalian bisa mulai punya kontrol lebih baik atas keuangan kalian. Next, tanda yang ke-10, hidup di luar kemampuan. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang membuat banyak dari kita terjebak dalam hidup dari gaji ke gaji. Kita selalu beli barang atau punya gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan finansial kita hanya untuk terlihat mampu di depan orang lain. Misalnya, beli gadget yang mahal, pakai pakaian branded, atau sering nongkrong di kafe mahal meskipun penghasilan pas-pasan. Akibatnya, banyak dari kita yang berutang atau bahkan menghabiskan seluruh gaji tanpa ada sisa untuk ditabung. Misalnya, kalian punya gaji 7 juta per bulan. Tapi, kalian pengen selalu up-to-date dengan tren. Beli iPhone terbaru lah, sepatu branded lah, dan selalu hangout di tempat-tempat yang hits lah. Padahal, itu semua nggak sesuai sama kemampuan finansial kalian. Akhirnya, di tengah bulan kalian udah kehabisan uang, bahkan kadang harus pinjam ke teman, atau pakai pinjol atau kartu kredit dan pay letter. Menurut survei dari Bank Indonesia, sekitar 45% masyarakat Indonesia masih hidup dari gaji ke gaji. Artinya, banyak dari kita yang menghabiskan seluruh gaji tanpa ada yang tersisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Banyak dari kita yang terpaksa ngutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, hidup sesuai kemampuan itu penting guys. Jangan sampai gaya hidup kalian melebihi penghasilan kalian. Kalau kalian terus menerus, hidup mewah, tapi keuangan kalian nggak kuat, kalian akan terus terjebak dalam siklus utang. Jadi, sebaiknya, sesuaikanlah gaya hidup kalian dengan kemampuan finansial dan fokus menabung dan berinvestasi untuk jangka panjang. Lanjut, tanda yang ke-11 adalah tidak mau bekerja keras. Kemalasan dan nggak mau berusaha untuk memperbaiki kondisi finansial adalah salah satu tanda orang yang bakal sulit keluar dari kemiskinan. Banyak orang yang selalu pakai alasan kayak, rezeki udah ada yang ngatur atau aku kan nggak pintar soal keuangan. Akhirnya apa? mereka hanya menjalani hidup dengan cara yang sama tanpa berusaha mencari peluang lebih baik atau meningkatkan kemampuan. Misalnya, kalian bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan tetap, tapi kalian merasa gaji kalian itu nggak cukup untuk hidup lebih baik. Kalian punya banyak waktu luang di luar pekerjaan, tapi kalian males untuk mencari side hustle atau pekerjaan sampingan ataupun belajar keterampilan baru yang bisa meningkatkan penghasilan kalian. Alhasil, kalian terus merasa nggak cukup secara finansial tapi juga nggak mau berusaha lebih keras untuk mengubah situasi itu. Ada banyak loh contoh orang yang berhasil memperbaiki hidup mereka dengan bekerja keras. Misalnya, Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dulunya hanya berjualan ikan tapi dengan kerja kerasnya dia mampu membangun bisnis penerbangan dan perikanan yang sukses. Sebaliknya, orang yang malas berusaha seringkali terjebak dalam siklus yang stagnan dimana mereka hanya puas dengan penghasilan yang ada tanpa ada usaha untuk berkembang. Jadi, kalau kalian ingin kondisi kalian berubah, meningkat, kalian harus berani bekerja keras dan keluar dari zona nyaman. Cari peluang baru, belajar keterampilan yang bisa meningkatkan penghasilan kalian atau mulai bisnis sampingan. Dengan usaha lebih, peluang kalian untuk sukses secara finansial bakal jauh lebih besar. Next, tanda ke-12, berfokus pada masalah bukan solusi. Sikap berfokus pada masalah ini artinya kita lebih sering mengeluhkan keadaan daripada mencari cara untuk mengatasinya. Ini kayak kalau kita selalu bilang, duh, kenapa sih hidup gue gini banget? Atau, kenapa ya kok gue gak pernah sukses? Kenapa ya hidup gue stuck di sini-sini aja? Tapi kita gak pernah mikir, kira-kira apa ya yang bisa gue lakuin untuk mengubah situasi ini? Orang yang kayak gini seringkali hanya meratapi masalah tanpa benar-benar berusaha mencari jalan keluar. Misalkan, kalian baru lulus kuliah nih dan kalian sulit mendapatkan pekerjaan. Setiap hari, kalian merasa frustrasi, terus mengeluh tentang persaingan yang ketat atau bahkan menyalahkan sistem karena susahnya mencari pekerjaan. Ya bener sih, sistem yang problematik itu masalah tersendiri. Tapi, kalau kalian hanya menghabiskan waktu untuk menceritakan masalah kalian ke teman-teman kalian, tapi kalian gak pernah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki situasi, kayak misalnya meningkatkan keterampilan kalian, belajar hal baru, atau memperluas jaringan, ya pada akhirnya kalian bakal terjebak dalam lingkaran negatif yang bikin kalian semakin jauh dari solusi. Data dari LinkedIn menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, memang pasar kerja itu semakin kompetitif. Tapi, survei juga menunjukkan bahwa orang yang proaktif dalam mengembangkan keterampilan baru, seperti mengikuti kursus online atau magang, lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang hanya menunggu dan mengeluh. Misalnya, selama pandemi COVID kemarin, banyak orang yang kehilangan pekerjaan tapi berhasil beradaptasi dengan mempelajari keterampilan digital dan berganti karir ke bidang teknologi atau pemasaran digital. Jadi, daripada fokus ke masalah doang, mulailah berpikir tentang solusi. Misalnya, kalau kalian kesulitan cari kerja, jangan cuma mengeluh. Gunakan waktu kalian untuk belajar keterampilan baru, ambil kursus online atau perbaiki CV dan portofolio kalian. Dengan fokus pada solusi, kalian akan menemukan jalan keluar yang lebih cepat dan gak terjebak dalam keluhan yang sama. Lanjut, tanda yang ke-13, memiliki mindset yang negatif. Punya mindset yang negatif tuh artinya kita selalu berpikir pesimis tentang masa depan kita. Kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, hasilnya bakal tetap buruk. Misalnya, berpikir, ngapain kerja keras? Toh, gak akan mengubah apa-apa. Atau, gue memang gak beruntung, jadi buat apa usaha lebih? Nah, sikap yang kayak gini nih, bahaya banget karena ini bikin kita terjebak dalam rasa takut dan pesimis, sehingga kita jadi gak berani mencoba hal-hal baru atau mengambil langkah maju. Misalnya, kalian ingin mulai bisnis kecil-kecilan, tapi kalian selalu ngerasa bahwa kalian gak bakal sukses karena udah ada banyak pesaing. Setiap kali kalian melihat orang lain sukses, kalian langsung mikir, ih, mereka sukses karena beruntung, beda sama gue. Akhirnya, kalian gak pernah benar-benar mulai bisnis karena takut gagal dan selalu merasa nasib kalian memang buruk. Sebuah studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa mindset negatif dapat memengaruhi performa dan peluang seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir dan keuangan. Orang dengan mindset negatif cenderung memiliki self-fulfilling prophecy, di mana keyakinan mereka akan kegagalan justru membawa mereka ke kegagalan tersebut. Di sisi lain, orang yang punya mindset positif dan terbuka terhadap peluang baru lebih cenderung berhasil karena mereka berani mencoba hal-hal baru meskipun ada risikonya. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari kisahnya Jack Ma, pendiri Alibaba. Sebelum sukses, Jack Ma ini berkali-kali gagal, bahkan dia pernah ditolak saat melamar kerja di KFC. Tapi, dia selalu punya mindset positif dan terus mencoba sampai akhirnya dia sukses membangun salah satu perusahaan terbesar di dunia, Alibaba. Bayangin kalau Jack Ma memilih untuk menyerah setelah kegagalan pertamanya, dia nggak bakal mencapai kesuksesan kayak sekarang. Jadi, mindset negatif itu bisa menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Kalau kita terus-terusan berpikir bahwa kita nggak akan pernah berhasil atau merasa selalu sial, kita akan berhenti mencoba. buat kalian yang mindsetnya masih negatif, coba deh ubah mindset kalian jadi lebih positif dengan fokus pada apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki situasi. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar menuju kesuksesan. Next, tanda yang keempat belas, mengabaikan kesempatan kecil. Kadang ya, kita tuh terlalu fokus pada hal-hal besar atau sukses besar sampai nggak sadar ada banyak kesempatan kecil di sekitar kita yang bisa jadi batu loncatan untuk sukses. Orang yang selalu berpikir, ah, ini peluang terlalu kecil, nggak ada gunanya. Seringkali kehilangan kesempatan yang mungkin justru bisa membuka pintu besar. Kesempatan kecil kalau dimanfaatkan dengan baik bisa tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Misalnya, kalian hobi banget fotografi dan kalian sering upload hasil foto kalian di media sosial. Lalu suatu hari, ada teman kalian yang minta tolong buat jadi fotografer di acara wisuda. Tapi, karena bayarannya kecil, kalian merasa itu nggak worth it dan lebih memilih untuk nolak. Padahal, kalau kalian ambil kesempatan itu dan melakukannya dengan baik, mungkin teman kalian akan merekomendasikan kalian ke lebih banyak orang. Dari acara kecil itu, bisa aja kalian dapet job di acara lain yang bayarannya jauh lebih besar. Kayak pernikahan atau event perusahaan. Banyak kisah sukses yang dimulai dari hal-hal kecil yang nggak disangka-sangka. Contohnya, kayak yang dialami oleh Bob Sadino, seorang pengusaha sukses di bidang pangan di Indonesia. Dia memulai bisnisnya dengan menjual telur dari rumah ke rumah. Awalnya mungkin terdengar remeh ya, tapi dari situ, Bob Sadino berhasil membangun kerajaan bisnis besar yang melibatkan supermarket dan restoran. Kalau dia mengabaikan peluang kecil untuk mulai berjualan telur, dia mungkin nggak akan jadi salah satu pengusaha besar di Indonesia. Menurut Global Entrepreneurship Monitor atau GEM, banyak wira usahawan sukses yang memulai karir mereka dari bisnis kecil atau proyek sederhana. Sekitar 62 persen pengusaha yang berhasil mengaku bahwa mereka memulai dari usaha skala kecil yang bertahap berkembang. Ini membuktikan bahwa kesempatan kecil bisa menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar. Next, tanda yang kelima belas, tidak belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Tapi, kalau kita gagal dan nggak pernah belajar dari kegagalan itu, kita akan terus mengulang kesalahan yang sama dan terjebak di tempat yang sama. Orang yang sukses adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kegagalan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Misalnya, kalian mencoba berbisnis online tapi gagal karena kurang memperhatikan pelayanan pelanggan. Setiap kali ada keluhan, kalian lambat merespons atau kurang ramah. Akhirnya, banyak pelanggan yang kecewa dan bisnis kalian pun tutup. Setelah itu, kalian memutuskan untuk mencoba bisnis baru tapi lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalian nggak belajar dari kegagalan sebelumnya, nggak memperbaiki sistem pelayanan, dan akhirnya bisnis kedua pun gagal lagi. Salah satu contoh nyata dari kegagalan yang berhasil diubah menjadi kesuksesan adalah kisahnya Colonel Sanders, pendiri KFC. Kalian pernah dengar nggak? Jadi, sebelum dia berhasil dengan KFC, Sanders ini mengalami banyak kegagalan. Dia mencoba berbagai pekerjaan dan bisnis yang nggak berjalan mulus. Resep ayam gorengnya ditolak oleh lebih dari seribu restoran sebelum akhirnya ada yang menerima dan sukses. Kalau Sanders menyerah setelah kegagalannya yang pertama, mungkin kita nggak akan mengenal KFC seperti sekarang. Yang membedakan dia adalah kemampuannya untuk belajar dari kegagalan dan terus mencoba. Menurut survei dari Harvard Business Review, wira usahawan yang mengalami kegagalan bisnis dan kemudian memulai usaha baru memiliki peluang 20% lebih tinggi untuk berhasil dalam bisnis kedua dibanding mereka yang belum pernah mengalami kegagalan. Ini menunjukkan bahwa kegagalan bisa menjadi pembelajaran yang berharga kalau kita mau menganalisis apa yang salah dan memperbaikinya di masa depan. Jadi, jangan takut untuk gagal karena semakin cepat kalian belajar dari kegagalan, semakin cepat juga kalian bisa mencapai kesuksesan, guys. Oke, semoga bermanfaat dan as always, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!